Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, salam kebajikan Ijinkan saya menyampaikan delivery strategi agenda 3 PKN tingkat 2 manajemen strategis Sebelumnya saya memperkenalkan diri Saya Woro Kustini Bulan, BPSDM Provinsi Papua Latar belakang Latar belakang penyelenggaraan PKN 3.2 berdasarkan survey leadership for smart governance Yang dilaksanakan oleh LAN tahun 2021 Tentang tantangan organisasi Menurut hasil survey, 5 tantangan yang paling banyak dihadapi adalah Yang pertama, tentang inovasi Yang kedua, tuntutan digitalisasi Tiga, pengembangan SDM Keempat, tuntutan pelaksanaan kerja yang lebih efisien Dan yang kelima, membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi Sehingga diperlukan kompetensi untuk pimpinan berpikir inovatif Memiliki mindset yang berkembang Memiliki etika dan integritas Berpikir sistemik Penguasaan teknologi digital Komunikasi efektif Membangun kolaborasi Mengelola perubahan Mengelola perubahan, memecahkan masalah yang kompleks Dan memimpin transformasi digital Oleh karena itu, perlu dikembangkan potensi kepemimpinan peserta pelatihan Perubahan kebijakan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan Yaitu dasar hukum Perlan nomor 5 tahun 2022 Keplan nomor 374 tahun 2022 Tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan Keputusan LAN nomor 375 tahun 2022 Tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan Dengan pelaksanaan strategi pembelajaran Yang pertama, blended learning Yang kedua, klasikal Dan yang ketiga, distance learning Dalam hal ini, kami sampaikan Karena situasi dan kondisi Belum stabilnya internet Pada beberapa kabupaten di Provinsi Papua Maka pada BPSDM Provinsi Papua Melaksanakan PKN 32 Dengan sistem klasikal Ada pun PKN 32 Dilaksanakan Sebanyak 923 jam pembelajaran Dengan setara 107 hari pelatihan Dan kompetensi yang akan dibangun Mewujudkan kepemimpinan strategis Yang mana Mampu membangun sinensitas Antara unit organisasi Dan stakeholders Atau para pemampu kepemimpinan Yang kedua Mampu menjadi motor penggerak Perubahan strategis di instansinya Yang ketiga Memiliki karakter Yang terbuka Dan mampu Mengelola keragaman di lingkungannya Untuk mencapai hasil kerja Yang berdampak luas Sebagaimana Kita ketahui bahwa Syarat pemimpin itu memiliki tujuan Tahu bagaimana Untuk mencapai tujuan tersebut Serta mampu menggerakkan staff Seluruh stakeholders yang terkait Untuk mencapai tujuan tersebut Dan memiliki kompetensi manajerial Dan menjalin networking Serta terus mengembangkan potensi diri Sebagai tindak lanjut dari Self-assessment potensi diri Kurikulum terdiri dari Tiga kelompok mata pelatihan Yaitu Mata pelatihan inti Yang kedua Kelompok mata pelatihan dasar Yang ketiga Kelompok mata pelatihan pilihan Substansi mata pelatihan PKN tingkat 2 Smart governance Untuk mata pelatihan inti Yang pertama Agenda mengelola diri Yang kedua Agenda kepemimpinan strategis Yang ketiga Agenda manajemen strategis Dan yang keempat Agenda aktualisasi Kepemimpinan strategis Kelompok mata pelatihan dasar Yang pertama Digital skill Dalam pembuatan kebijakan Yang kedua Self-re-silence Yang ketiga Mengelola hubungan Lintas generasi Ada pun mata pelatihan Pilihan Itu ada beberapa Di antaranya Manajemen pemerintahan Atau manajemen pemerintahan Daerah Yang dilaksanakan Di lingkungan Kementerian dalam negeri Ada juga Tentang antikorupsi Yang bisa dilakukan oleh KPK Pengadaan barang jasa oleh LKPP Tentang antinargopa oleh WNN Dan lain sebagainya Dalam agenda tiga Atau manajemen strategis Terdiri dari Empat Mata pelatihan Yang pertama Manajemen sektor publik Yang kedua Marketing sektor publik Ketiga Public private partnership Dan yang keempat Isu strategis Deskripsi agenda Manajemen strategis adalah Agenda ini membekali peserta Dengan kemampuan Menerapkan manajemen strategis Melalui analisis Atau Diagnostic reading Perumusan Serta Implementasi strategi Dalam Mengelola lingkungan strategis Yang didukung dengan Kemampuan Pemasaran Atau marketing Sektor publik Untuk Menjamin efektivitas Implementasi Kebijakan Distribusi Jam pelajaran Manajemen sektor publik Terdiri dari Sembilan JP Marketing sektor publik Sembilan JP Public private partnership Tiga JP Dan isu strategis Sembilan JP Yang nanti Masing-masing Akan kami sajikan Dengan deskripsi Tujuan Hasil belajar Dan materi prokok Pada setiap Kegiatan penyampaian Materi Mata pelatihan Kami akan Awali dengan Pendahuluan Dalam pendahuluan ini Saya akan Menciptakan Suasana Belajar yang Kondusif Kemudian Saya akan Memperkenalkan Diri Dan juga Mengenal dengan Baik seluruh Beserta Saya akan Menyampaikan Deskripsi Mata pelatihan Tujuan Hasil belajar Dan materi Pokoknya Dan yang Tidak kalah penting Saya akan Menjelaskan Keterkaitan Mata pelatihan Dalam agenda Untuk Manajemen Strategis Sektor Publik Deskripsinya Itu Membekali Peserta Dengan Pengetahuan Menyusun Rencana Strategis Pada Organisasi Sektor Publik Yang disajikan Mulai dengan Cerama Interaktif Menonton Film pendek Pembahasan Kasus Diskusi Dan Diskusi Kelompok Simulasi Dan Praktik Alokasi Waktu Sebanyak 9 JP Atau 405 Menit Yang disampaikan Pada hari Kedelapan Setelah Pendahuluan Akan kami Sajikan Yang pertama Manajemen Sektor Publik Selama 150 Menit Kemudian Yang kedua Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional Selama 90 Menit Yang ketiga Perumusan Dokumen Perencanaan Selama 120 Menit Dan Penutup 15 Menit Pada Pembelajaran Manajemen Sektor Publik Kami Mendamiki Peserta Untuk Mendiagnosis Permasalahan Organisasinya Yang Kemudian Mencari Solusi Strategis Yang Akan Dijadikan Sebagai Penyusunan Bahan Penyusunan Proyek Perubahan Mata Pelatihan Yang kedua Yaitu Marketing Sektor Publik Atau Pemasaran Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Merupakan Suatu Pendekatan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Produk Atau Layanan Yang Dihasilkan Oleh Organisasi Pemerintah Untuk Mata Pelatihan Ini Dialokasikan Waktu Selanjak Sebanyak 9 JP Atau 405 Menit Yang Disampaikan Pada Hari Ke 9 Setelah Didahului Dengan Pendahuluan Maka Akan Kami Sajikan Yang Pertama Tantangan Kinerja Birokrasi Dalam Era Teknologi Informasi Selama 120 Menit Yang Kedua Prinsip Dasar Marketing Dan Marketing Sektor Publik Selama 120 Menit Yang Ketiga Penerapan Strategi Marketing Pada Sektor Publik Selama 150 Menit Dan Kemudian Penutup 20 Menit Metode Yang Digunakan Adalah Ceramah Tanya Jawab Curah Pendapat Diskusi Kelompok Dengan Media Laptop LCD Proyektor Sound System Whiteboard Blip Char Speed Bahan Tayang Modul Dan Bahan Ajar Materi Pelatihan Yang Ketiga Adalah Public Private Partnership Modul Ini Akan Menggunakan Konsep Dasar Public Private Partnership Pengalaman Pada Negara Lain Pelaksanaan Public Private Partnership Serta Implementasinya Di Indonesia Pembelajaran Ini Akan Disampaikan Dengan Menggunakan Metode Presentasi Diskusi Dan Orientasi Lapangan Untuk Public Private Partnership Dialokasikan Waktu Sebanyak 3 JP Atau 135 Menit Yang Akan Disampaikan Pada Hari Kedelapan Setelah Pendahuluan Akan Disajikan Yang Pertama Konsep Dasar Public Private Partnership Yang Kedua Implementasinya Pada Beberapa Negara Dan Yang Ketiga Implementasi Di Indonesia Pada Saat Nanti Kunjungan Atau Bagaimana Melihat Di Lapangan Kami Akan Menyiapkan Lokasi Implementasi Public Private Partnership Di Berusaha Dengan Ditayangkan Dalam Bentuk Film Pendek Jadi Metodenya Berubah Ceramah Tanya Jawab Diskusi Ice Breaking Curah Pendapat Dengan Media Film Pendek LCD Proyektor Laptop Modul Bahan Ajar Atau Bahan Tayang Song System Whiteboard Clifchart Dan Speedol Mata Pelatihan Yang Keempat Adalah Isu Strategis Mata Pelatihan Ini Membekali Peserta Dengan Pengetahuan Tentang Isu Strategis Untuk Menembuhkan Kepekaan Terhadap Isu Yang Terkait Dengan Integritas Kewirausahaan Dan Kebijakan Nasional Dalam Rangka Penyusunan Competitive Advantage Pemerintah Untuk Isu Strategis Akan 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 Dialokasikan Waktu Sebanyak 9 JP Atau 405 Menit Yang Akan Disampaikan Pada Hari Keempat 6 9 Dan 10 Setelah Menyampaikan Pendahuluan Maka Akan Disajikan Ceramah Isu Strategis Integritas Kepemimpinan Selama 135 Menit Yang Kedua Ceramah Isu Strategis Kepemimpinan Kewirausahaan Selama 135 Menit Yang Ketiga Ceramah Isu Strategis Integritas Kebijakan Nasional Selama 135 Menit Dan Yang Keempat Ceramah Isu Strategis Visitasi Kebijakan Nasional Selama 120 Menit Kemudian Penutup Metode Yang Akan Digunakan Adalah Metode Ceramah Tanya Jawab Dan Ice Breaking Media Yang Digunakan Berupa LCD Laptop Bahan Tayang Bahan Ajar Dan Modul Serta Sound System Evaluasi Yang Akan Kami Lakukan Bisa Dilaksanakan Sambil Berjalan Selama Pembelajaran Misalnya Dengan Meminta Peserta Menyampaikan Pendapat Mereka Tentang Manajemen Strategis Dan Pentingnya Bagi Organisasi Yang Kedua Meminta Peserta Mengidentifikasi Customer Dan Riset Pasar Serta Menggambarkan Desain Produk Penetapan Price Mengatur Place Atau Distribusi Dan Rencana Promosi Yang Ketiga Kami Akan Meminta Peserta Untuk Merefleksikan Materi Yang Telah Kami Sajikan Yang Keempat Meminta Peserta Menyampaikan Pendapat Tentang Public Private Partnership Dan Potensi Pelaksanaannya Pada Organisasi Mereka Yang Kelima Meminta Peserta Menyampaikan Isu Strategis Yang Terkait Dengan Organisasi Mereka Burung Burung Irian Burung Cendrawasi Mari Kita Jaga Kelestaran Keterlestarian Sekian Dan Terima Kasih Kita Siapkan JPT Pratama Yang Mumpuni Untuk Mendukung Terwujudnya Pirkrasi Berkelas Dunia Terima Kasih Dan Sampai Juga Irian